Intro Halo teman-teman, story Nema Udah boker? Seperti biasa, buat kalian yang baru gabung disini Selamat, karena kalian hidup Kali ini, Nema mau nurutin Balsamers yang minta didongengin film yang berjudul Flying Colors Yang rilis tahun 2015 kemarin, men Buat Balsamers yang requestannya belum diturutin Sengsaper ya, men, permen Oke, langsung aja lah ya Tarik nafas dalam-dalam dan Bumper dulu Dongeng dimulai dengan kemunculan seorang gadis mungil bernama Kudo Sayaka Jadi, Sayaka ini bisa dibilang cewek yang introvert dan pendiam, men Sebab itulah, dia jadi sering dibully dan gak pernah punya temen Bahkan dia sering pindah-pindah sekolah karena hal itu Sebenernya, Sayaka ini bukan anak satu-satunya di keluarganya Dia masih punya adik cewek bernama Mayumi dan adik cowok bernama Ryota Sejak kecil, Sayaka dan Mayumi lebih deket sama ibunya Soalnya, sang ayah cuma fokus sama Ryota doang, men Jadi, ayahnya punya impian ngejadiin Ryota ini sebagai pemain baseball profesional Walau begitu, ibunya sayang banget sama Sayaka dan selalu ada buat dia Suatu ketika, Sayaka kecil lagi fokus ngeliat pesawat di langit Sampai tiba-tiba Mengetahui hal itu Dengan perasaan cemas, sang ibu buru-buru mengayu sepedanya ke sekolah Di sana, pak wali kelas ngasih tau sang ibu Kalau Sayaka jadi korban buli di sekolah Ngedenger itu Seketika ibunya berpikir Mungkin itulah alasan kenapa Sayaka susah kalau disuruh masuk sekolah Dan karena sekolah gak mau tanggung jawab Ibunya pun milih mindain anak gadisnya itu ke sekolah lain, men Namun faktanya, Sayaka tetap gak punya temen di sekolah barunya Suatu ketika, pas Sayaka lagi jalan sama ibunya Dia keliatan fokus banget sama dua siswi yang lagi pulang sekolah bareng, men Gak taunya, Sayaka sangat tertarik sama seragam mereka Usut punya usut Ternyata seragam itu adalah seragam khusus di sekolah swasta yang bernama Mayran School Dimana sekolah itu adalah sekolah khusus cewek yang memiliki lembaga pendidikan hingga tingkat universitas Sehingga murid yang sekolah di sana otomatis bisa langsung ngelanjutin sampai tingkat universitas Kalau emang mereka mau Pada akhirnya, saya ibu ngedaftarin Sayaka ke sekolah itu, men Ya tentu aja, Sayaka seneng banget dong Bahkan di hari pertamanya, dia foto bareng tuh sama ibunya di depan sekolah Karena saking bahagianya Tapi siapa sangka, begitu dia masuk kelas, beberapa cewek tiba-tiba narik Sayaka Terus menggulung roknya jadi lebih pendek, men Sampai akhirnya, para dede itu tersenyum lalu bilang Kalau dengan menggulung rok ke atas, Sayaka bakal keliatan lebih manis Dari sinilah, Sayaka mulai berpikir Mungkin, kali ini dia bakal nemuin dunia yang berbeda Bisa punya temen, dan bisa seneng-seneng sama temen-temennya itu Dan tentu aja, hal itu bikin dek Sayaka jadi mewakin bahagia, men Singkat cerita, mereka berempah terus bersama sampai bangku SMA Lucunya, karena emang gak pernah belajar Kempededik kemes ini pun berada di kelas terpuruk di sekolah itu, men Gak cuman itu, bayangin aja Tiap hari yang mereka laluin cuman seneng-seneng sama dukem doang Sampai-sampai, pas di dalam klub itu Mereka dikejar-kejar sama guru mereka yang bernama Missy Mura Yang jelas, sejak sama temen-temennya Sayaka gak pernah peduli tuh sama ayahnya Walaupun ayahnya itu selalu ngomel-ngomel gara-gara dia sering keluyuran Dan semakin hari, roknya jadi muakin mini, men Dan makeupnya itu loh, muakin mirip kayak Elsie Nema sih seneng-seneng aja ngeliatnya Tapi ibunya gak suka tuh sama penampilan si didik yang sekarang Cuman, Sayaka sekarang udah mulai gak peduli tuh sama ibunya sendiri Sampai pas tahun keduanya di SMA Sesuatu terjadi dan mengubah takdir Sayaka, men Saat itu, Pak Nisi Mura nemuin rokok di dalam tasnya Tentu aja, Sayaka akhirnya dipanggil menemui kepala sekolah Di sana, Sayaka disuruh ngaku siapa aja yang ikutan ngerokok sama dia Dan karena Sayaka gak mau ngasih tau, terpaksa ibunya harus dipanggil ke sekolah Dan sebagai hukuman atas ulahnya itu, Sayaka pun diskur sampai waktu yang belum ditentukan Tentu aja, Sayaka akhirnya khawatir tuh gak bisa masuk universitas Kalau dia gak segera sekolah lagi Menyadari masa depan anak gadisnya terancam Sang ibu pun mendatangi sebuah tempat kursus Dan menemui seorang guru bernama Pak Subota Nah, pas hiburan musim panas Dik Sayaka ini datang ke tempat kursus dengan pakaian yang bikin emang leludah, men Dan tentu aja, Pak Subota langsung melungu tuh pas ngeliat penampakan Dik Sayaka Ya, karena Dik Sayaka ini emang manis Pak Subota akhirnya langsung aja ngasih tes untuk mengetahui kemampuan Sayaka Dan emang gak suka belajar Sayaka akhirnya ngerjain tes itu asal-asalan doang, men Bahkan Pak Subota sampai terheran-heran tuh ngeliat hasil tes Sayaka Yang kayak talur bebek Nol Walaupun ini pertama kalinya Pak Subota nemuin hasil tes kayak gini Dia masih optimis Kalau Sayaka bisa berubah dan masuk ke universitas yang dia pengen Padahal Sayaka sendiri masih belum tahu tuh harus masuk ke universitas mana Karena itulah Pak Subota nyaranin dia untuk masuk ke universitas Keio Yaitu salah satu universitas terbaik di Jepang Sesampainya di rumah Sayaka ngasih tahu ibunya kalau dia mau masuk ke universitas Keio Dia juga ngasih tahu ketiga teman capi-capiannya men Tapi mereka malah ngeremin kemampuan Sayaka tuh yang setara sama anak kelas 4 SD Padahal mereka juga Singkat cerita Sayaka mulai kursus nih ceritanya Saat itu Pak Subota gak ngejelasin sistem belajarnya karena dengan begitu setiap masalah belajar bakal mudah ditemukan Gak cuman itu Pak Subota juga menerapkan sistem belajar yang unik men Dimana dia membuat muridnya mencoba menggali kemampuan mereka sendiri dan dia mengajar dengan sangat enjoy Hingga di Sayaka ini akhirnya mulai ada kemajuan Ya walaupun jawabannya cuman bener satu doang sih Di rumah ayah Sayaka yang baru pulang dari kerja Nganggap kursus ini gak ada gunanya dan cuman buang-buang duit aja men Tentu aja saibu ngebela dong Dia percaya kalau Pak Subota bisa bikin Sayaka termotivasi Tapi ayahnya gak peduli sedikit pun men Dia malah bilang kalau Sayaka adalah kegagalan dalam keluarganya Dan cuman riuta satu-satunya harapan mereka Besoknya Pak Subota memuji Sayaka karena udah datang lebih dulu di tempat kursus Gak diduga Sayaka bilang kalau ini demi ibunya dan untuk membalas perlakuan ayahnya ke dia Ngedenger itu seketika Pak Subota berpikir men Kalau hubungan Sayaka dan ayahnya sedang tak baik-baik saja Gak lama tiba-tiba datang seorang murid cowok sama ibunya Cowok itu bernama Mori Reiji Saat itu Reiji gak mau ikut kursus dan berusaha kabur dari situ Sampai kemudian sang ibu memohon ke Pak Subota Agar membuat si kamrat Reiji ini lulus masuk universitas hukum Menanggapi hal itu Pak Subota pun nyoba ngedeketin Reiji men Dia muji-muji si kamrat Reiji yang jago banget ngekim Dan gak tau gimana ceritanya Lah kok besoknya Reiji mau datang ke tempat kursus dan mulai ikut belajar Hal itu pun membuat Sayaka ini jadi kagum sama Pak Subota Maka dukun mana nih orang sampai-sampai si Reiji mau belajar Nah Pak Subota pun ngejawab kalau dia cuma ngasih nasihat biasa ke Reiji Dan sejak saat itulah Sayaka jadi makin semangat terus belajar di bawah bibingan Pak Subota Bahkan saat itu dia udah bisa dapet nilai 100 dari tes yang dibuat Pak Subota men Singkat cerita Sayaka udah mulai balik ke sekolah nih ceritanya Tapi lagi-lagi dia molor di kelas dan membuat Guru Nishimura negur dia Beliau minta Sayaka ini serius belajar biar bisa direkomendasikan ke Universitas sekolah mereka Lucunya Sayaka malah bilang kalau itu gak perlu soalnya dia mau masuk ke Universitas Keu Ngedengar itu Pak Guru dan semua murid pun langsung ngebully dan ngetawain dia men Bahkan Pak Nishimura ini berani bertaruh Kalau Sayaka sampai bisa masuk ke Universitas Keu Dia bakalan keliling lapangan sekolah sambil bukil men Tentu aja Sayaka langsung setuju sama taruhan itu Dan dia makin termotivasi tuh buat bikin Sang Guru dicoret dari kakak sekolah Nah sejak saat itu Sayaka makin neri makin semangat tuh buat belajar Tentu aja ibunya makin bahagia dong ngeliat anak gadisnya itu akhirnya bisa berubah Sang ibu pun menemui Pak Subota buat mengucapin terima kasih Disini Pak Subota ngasih tahu perkembangan Sayaka soal belajarnya Tapi sayangnya Sayaka udah agak terlambat saat ini Jadi agak mustahil bagi Sayaka untuk bisa masuk ke Universitas Keu Ngedengar itu seketika ibunya pun memutuskan agar Sayaka ikut kursus 6 kali dalam seminggu Namun karena biaya yang semakin mahal Ibunya minta izin ke Mayumi untuk menggunakan tabungannya Dan karena Mayumi ini sayang banget sama kakaknya Dia pun mengizinkan sang ibu untuk memakai tabungannya itu men Suatu malam Sayaka nyempatin diri buat jalan sama temen-temennya Tapi dia selalu bawa buku pelajaran men Ngeliat itu pas mau pulang Mereka pun ngajak Sayaka ke onsen buat ngobrolin sesuatu Disana mereka ternyata meminta Sayaka agar gak maksain diri main bareng sama mereka men Temen-temennya ini gak pengen kalo ntar Sayaka gagal cuman gara-gara mereka Ngeliat perhatian dari temen-temen sejatinya Dik Sayaka jadi sedih men Sampai akhirnya mereka berjanji Bakal jalan-jalan bareng lagi Begitu Sayaka udah lulus tes masuk ke Universitas Waktu pun bergulir Di tempat kursus Sayaka lagi asik diskusi sama Pak Subhota nih men Saat itu Pak Subhota seneng banget sama perubahan Sayaka yang akhirnya bisa ngerti tujuan dari manusia hidup Yaitu belajar Tapi gak lama Sayaka tiba-tiba izin pergi dengan alasan pusing karena terlalu banyak pembaca men Tentu aja Pak Subhota amai rizik keheranan dong Soalnya Sayaka belum pernah kayak gini sebelumnya Sayaka terlihat menyendiri di atap gedung men Dimana saat ini dia mulai berada pada titik jenuh Sampai kemudian Pak Subhota dateng buat ngasih motivasi dia dengan sebuah telur Saat itu Pak Subhota mencoba membuat telur itu berdiri men Walaupun sulit tapi dengan usaha Akhirnya telur itu pun bisa berdiri Ngeliat itu Sayaka pun semangat lagi dan mulai ngerti Kalo dengan kerja keras semuanya pasti bisa diarai Terus untuk ngelawan keinginannya bermain Sayaka bahkan rela mendekin rambutnya men Gak disangka temen-temennya bisa memahami keputusan Sayaka dan mau ngebantuin motong rambutnya Nah begitu Sayaka dateng ke tempat kursus Pak Subhota sama Reji sempet gak ngenalin dia men Soalnya Sayaka berupa total Gak cuman rambutnya doang tapi cara berpakaiannya juga Sampai suatu hari Nah kok si kamret Reji ikut-ikutan nunjukin penampilan barunya Dia ngerubah gaya rambut dan pake kacamata kayak nema Saat dirumah sang ayah lagi ngamuk-ngamuk Gara-gara Ryota udah seminggu gak ikut latihan baseball men Bahkan ibu dan adiknya sampe gak berani ngedeket Akhirnya Ryota yang udah muak pun pergi ke kamarnya Ngeliat itu Sayaka berusaha nasihatin adiknya itu Tapi Ryota udah terlanjur kehilangan semangat men Dia bahkan bilang kalau Sayaka gak usah terlalu banyak bermimpi bisa kuliah di K.U Seketika Sayaka langsung down men ngedegar kata-kata adiknya Dan bener aja men Suatu hari Sayaka mulai mengikuti kursus yang kedua Tapi walaupun udah berusaha Hasil tesnya tetap dapat nilai E Sayaka akhirnya mulai ngerasa capek men Dia pun berniat untuk berhenti Karena sekeras apapun dia berusaha Hasilnya masih aja sama Namun sebelum dia mutusin berhenti Pak Subota nyuruh Sayaka pergi ke Tokyo Untuk mengunjungi Universitas K.U Tapi Sayaka gak mau men Soalnya bagi dia itu adalah hal yang sia-sia Jadi sejari itu Sayaka cuma ngurung diri di rumah Sampai tiba-tiba dia ngedenger teriakan ayahnya dari luar Dia buru-buru turun dan ngeliat kalau ayahnya ngamuk-ngamuk lagi ke Ryota Ayahnya mukulin Ryota gara-gara dia keluar dari tim Lisbol Sang ibu yang udah gak tahan lagi pun akhirnya Sayaka 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 Gak disangka Saat itu Sayaka ngikutin Ryota yang ternyata lagi ngumpul sama perman-perman jalanan men Sayaka nyoba nasihatin adiknya itu Tapi Ryota malah gak terima Dia ngerendain Sayaka Dengan bilang kalau apapun usaha yang Sayaka lakuin Gak bakal bisa ngerubah apapun Seketika Sayaka langsung berteriak men Sesampainya di rumah Sayaka meminta sang ibu nemenin dia besok ke Universitas Keio Seperti saran dari Pak Subota Di kampus itu Sayaka bisa ngeliat kehidupan kampus yang berbeda Bahkan Sayaka nolak pas ibunya ngajakin foto untuk kenang-kenangan Soalnya dia udah bertekad lagi untuk bisa diterima di Universitas itu Singkat cerita Sayaka kembali menemui Pak Subota untuk ikut kursus lagi men Sampai suatu hari Sayaka yang habis ikut ujian simulasi Ngasih hasil ujian itu ke Pak Subota Dan begitu dibuka Tiba-tiba Sayaka udah mengayuh sepedanya secepat mungkin menuju ke rumahnya Pas udah nyampe rumah Saat itu ayahnya lagi ngebakar semua peralatan baseball punya Ryota men Ayahnya juga minta maaf Karena selama ini dia udah masa Ryota Dan mulai sekarang Ryota bebas melakukan apapun demi masa depannya sendiri Tapi Ryota justru bingung Karena selama ini dia cuma bisa baseball Dan gak tau apa yang harus dia lakuin Akhirnya Sayaka pun ngedeketin adiknya itu Terus nunjukin hasil simulasi ujiannya Tentu aja Ryota seolah gak percaya men Begitu ngeliat hasil ujian Sayaka Yang dapet nilai C Itu artinya Sayaka masih punya 50% kemungkinan bisa diterima di Universitas Keio Ngedenger itu ayahnya juga gak kalah kaget men Bahkan ibunya seneng banget tuh Karena percuangan keras Sayaka bener-bener gak percuma Oleh karena itu Sayaka pun nyuruh Ryota untuk terus berusaha Eh gak disangka Ryota yang ngerasa terharu pun menganggukkan kepalanya men Kali ini dia mulai punya motivasi Gara-gara ngeliat hasil jerih payah embaknya men Akhirnya tes masuk Universitas Keio tiba Tapi perakiraan cuaca di TV saat itu menunjukkan Kalau ada badai salju Yang menyebabkan lalu lintas kurang lancar Tepat di saat Sayaka mutusin mau jalan kaki Lah kok ayahnya tiba-tiba nongol Lalu bilang kalau dia mau nganter Nah pas dalam perjalanan itulah Sang ayah akhirnya ngakuin semua kesalahannya Yang udah nelantarin Sayaka selama ini Dengan prestasi yang ditunjukin Sayaka Ayahnya pun sadar Kalau sekarang Sayakalah harapan keluarga mereka Gak lama mereka pun sampai di tempat ujian tepat waktu Tapi anehnya Sayaka gak langsung pergi men Tentu aja ayahnya bingung dan nyuruh dia buruan berangkat Sambil berlalu Sayaka bilang Kalau ayahnya sebenarnya adalah orang yang baik Seperti kata ibunya Ngedengar itu Ujian pun dimulai Dengan penuh semangat Sayaka bisa dengan mudah ngerjain soal-soal itu men Sementara Ryota nyamperin ayahnya di bengkel Untuk minta maaf karena gak bisa ngewujudin mimpi ayahnya Tapi dia sangat bahagia Bisa main baseball bareng ayahnya selama ini Akhirnya mereka pun baikan Dan Ryota ikut bantuin ayahnya di bengkel itu men Nah gini dong Enak ngeliatnya kalau bapak sama anak bisa akur Lalu keesokan harinya Sayaka ikut ujian tes ilmu politik di Universitas Keio Sambil menuliskan esai sesuai dengan apa yang disarankan Pak Subota Sayaka keinget sama semua orang yang pernah keremen dia men Saat ini dia pengen ngebuktiin Kalau dia juga bisa berhasil kayak orang lain Besok paginya pas di rumah Sayaka langsung ngebuka hasil pengumumannya di internet Gak lama Laku dia langsung turun menemui ibunya yang lagi sibuk nyetrika Dengan pandangan sendu men Gak berhenti disitu Dia langsung pergi ke tempat kursus Yang disana udah ada Reiji sama Pak Subota Yang nungguin Sayaka dengan arah para pencemas Begitu masuk dan ngeliat kalau Reiji sama Pak Subota udah nungguin dia Tangis kebahagiaannya pun pecah men Di sisi lain Sayaka juga nangis bahagia men Pas ngasih tau suaminya Kalau Sayaka diterima di Universitas Keio Alhasil sang ayah pun sangat bahagia Dan menangis terharu men Nah udah hari kelulusan sekolah nih ceritanya Sesuai taruhannya dulu sama Pak Guru Nisimura Dimana yang kalah harus nerima hukumannya Dan tentu aja men Pak Guru Nisimura pun dibikin bugil di lapangan sekolah Lagian Masa guru ngasih taruhannya gak mendidik Waktu pun berlalu Saat ini Sayaka udah mau pergi nih ceritanya Sebelum pamit Dia nyempetin ngeliat foto-foto masa kecilnya yang penuh keceriaan Sampai pas mau pamitan sama ayahnya Dia tiba-tiba lompat ke punggung ayahnya men Dia bilang Kalau dia udah lama gak digendong ayahnya Dan dia rindu dengan saat-saat itu Ayahnya langsung terenyut tuh men Ngedengar itu Lalu Sayaka pun berpesan ke ayahnya Agar gak ngebikin ibunya nangis lagi Dan perpisahan mereka pun dipenuhi dengan kebahagiaan Karena film tamat Akhir yang bahagia Emang sih Pembalasan paling keren buat orang-orang yang sering remain kita Adalah dengan sukses Tapi kapan? Oke Seperti biasa buat para jumlu Segera temukan jodohmu Karena daging yang terbelah Rasanya lebih nikmat daripada telapak tanganmu Dan kalau ada yang request film untuk diulas Bisa kalian tulis di komentar ya Bye 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 Bye